Terima kasih telah menonton 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 Jambarkan handuk putih nih, bendera putih. Udah nyerah. Nyerah, mau dibilang nyerah. Itu kan harapanmu. Harapanmu nyerah. Diskusi antara Kristen dan Muslim, itu tidak akan pernah ada yang mengakui kalah atau menar. Tidak akan pernah, mau sampai kiamat pun. Sampai akhir jaman. Tidak akan pernah. Lu makanya gue gak tau lagi gitu. Yang pernah tau kayak lu. Iya, kalau gue gak pernah. Oh, gue menang. Gue menang. Kalau gue salah, gue benar. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah ada Yahudi masuk nih. Kapan? Apa? Kapan ada ketemu Yahudi? Apa sih ngomong-ngomong sih? Gue gak ngerti. Gak, gak tentu Karol. Gak tentu. Gak tentu. Kadang-kadang, kadang-kadang. Gak tentu. Yang teman-teman dari Yahudi gak tentu kalau masuk ke sini. Oh, Billy. Billy, siapa? Valen. Billy, Valen. Apa lagi? Udah, itu kan? Oh, Yisak, bukan Masa. Bukan Yahudi. Yisak, Billy, Valen. Dia Samaritan, coi bukan Yahudi. Lu juga bukan Bani Israel, deh. Lu juga bukan Bani Israel. Teddy Sunjaya. Masaran, deh. Pengen nanya ke NT, deh. Gimana caranya Samaritan bukan Yahudi atau bukan Israel? Lu bacanya sejarahnya, deh. Lu bacanya gini, Samaria Yahudi. Lu cari tau sendiri, deh. Lu bacanya sendiri, di situ. Itu waktu itu di suatu kerajaan tertentu. Gue lupa nama kerajaannya apa. Orang-orang Samaria itu dinikahkan dengan orang-orang non-Israel. Nah, orang-orang Yahudi itu menang. Itu kan harapanmu. Itu kan harapanmu, deh, itu. Hilang lagi. Lu salah. Salah sejarah lu, Rion. Tuh, benar. Tadu lupa. Kita dengerin dulu penjelasan dia. Rian, Rian. Rian. Enggak, sinyal dia. Rian. Rian. Diulang, Rian. Diulang, diulang. Sejarahnya itu. Sejarahnya itu. Setelah masa kerajaan Salomo. Itu kan terjadi perang saudara. Ada namanya Israel Selatan dan Utara. Nah, Utara itu. Dia kalah perang sama orang Asurya. Orang Babylonia. Orang Irak. Nah, dari situlah dia terjadi kawin campur. Tetapi dia tetap bersyariat. Berpegang pada Torah. Jadi, problemnya itu karena kawin campur saja. Cuma kawin campur. Iya, cuman yang Hudi sendiri gak melakui itu. Samaria itu mesti diakui. Mesti menuju, Mas. Apabila gak diakui. Bener. Secara. Secara apa? Secara keturunan memang dia sudah campuran. Tapi kalau secara. Secara religian ya tetap lah dia Torah. Ya, itu orang. Iya, jadi gak ada masalah. Terus yang mempelajari Torah, orang Yahudi bukan? Kenapa? Kenapa? Kenapa bukan tanah? Coba. Gimana, gimana? Kenapa tanah gak diakui? Loh, Torah itu tanah? Ya, Torah bagian dari tanah. Torah itu bagian dari tanah. Betul. Coba, kenapa gak tanah semua? Siapa bilang gak diakui? Mereka gak ngakuin. Gak ngakuin, mereka gak ngakuin. Mereka gak ngakuin. Gak ngakuin yang mana, Naryo. Gak panggil gak orang Samari yang ngomong-ngomong. Ya, lah kamu kemarin ada si Bili gak mau ngomong gitu. Udah sih, disini masalah jujur-jur-juruan bro. Jangan jadi akra kalian, cuman gara-gara hidupan muslim. Ngomong aja, ngomong. Ya udah nanti sama Yisad aja, Naryo Yisad. Ngomong, Maghrib dulu, Maghrib, Maghrib dulu ya. Gue mau sujud sama kayak Yesus. Gue mau sujud sama kayak Yesus. Kalau ada pernyataan dari Bili itu, Samaria itu termasuk Yahudi.